Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan My Channel Supri Poland Official Buat teman-teman TKI di Polandia Semoga kabarnya dalam keadaan sehat balapiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dilancarkan rizkinya Semoga sukses bekerja di Polandia Dan bisa membahagiakan keluarga yang ada di Indonesia Tak lupa buat teman-teman yang ada di Indonesia Yang lagi proses kerja ke Polandia Atau yang mau daftar ke Polandia Saya support Semoga saya doakan juga Semoga prosesnya lancar Dan cepat terbang ke Polandia Amin amin Di video kali ini Supri Poland Official Akan menanggapi pertanyaan Teman-teman yang lagi proses Yang lagi di Indonesia Mereka itu menanyakan Tentang kelegalan resminya Bekerja ke Polandia itu Setelah visa kerja kita itu Akan habis ya Karena visa kerja kita itu Di Polandia itu Berlakunya cuma satu tahun Apakah setelah visa kita itu habis Kita itu akan memperpanjang visa Atau bagaimana Begitu Kalau menurut di Polandia Di sini ya Undang-undangnya setelah Kalian Visanya sudah Masa aktifnya itu Mau berakhir Ibaratnya kalian itu Masa aktifnya Kurang berapa bulan itu Kalian harus Meng-apply TRC namanya Di sini TRC itu apa? TRC itu KTP Polandia Jadi teman-teman Di sini itu Bukan memperpanjang Visah Tapi di sini itu Kalian Akan Memproses Diproseskan TRC Kalau orang Polandia itu Menyebutnya Karta Apobitu Kalau kita ya Sebagai orang Indonesia ya Menyebutnya KTP Polandia Kalau proses KTP Polandia ya TRC Atau Karta Apobitu Itu Kita harus Syaratnya Kita itu Mempunyai kontrak kerja Terus Work Permit Terus IJUS Jalak Mix 1 Terus Paspor Terus Visa kita Masih aktif Jadi Untuk Mengurus TRC Karta Apobitu Atau KTP Polandia Itu Kalian harus Satu Pahami ya Harus Benar-benar Kalian Dengarkan Satu Kontrak kerja Dua Work Permit Tiga Itu Zuz Empat Itu Jalak Mix 1 Terus Paspor Dan Visanya Itu Kalian Belum Mati Atau Belum Berakhir Masa Aktifnya Jadi Untuk Kalian Mengurus TRC Itu Visa Itu Masih Hidup Jadi Kalau Visa Sudah Mati Itu Kalian Akan Repot Sendiri Jadi Teman-teman Semuanya Untuk Mengurus Ini Pengalaman Banyak Teman-teman Kita Di Polandia Ada Pia Agensi Yang Bisa Menguruskan TRC Teman-teman Semuanya Ada Ada Juga TKI Sendiri Itu Mengurus TRC Lewat Lawyer Atau Lewat Jasa Tapi Resmi Di Sini Lawyernya Begitu Kalau Yang Lewat Agensi Kalian Lebih Gampang Jadi Kalian Masalah Dokumen Atau Apa Itu Sudah Dilengkapi Sama Pia Agensi Kalau Yang Lewat Lawyer Ya Sama Kalian Juga Harus Melengkapi Dokumen Dokumen Tersebut Kalau Masalah Biaya TRC Itu Yang Saya Apa Namanya Disini Itu Rata-rata Itu Dari 1200 Jeloti Sampai 2000 Jeloti Untuk Biaya Pengurusan TRC Jadi Untuk Pengurusan TRC Itu Kita Bayar Sendiri Tidak Gratis Saya Ulangi Lagi Untuk Biaya Pengurusan TRC Atau Kata Bupitu Atau KTP Polandia Itu Sekitar 1200 Jeloti Sampai 2000 Jeloti Setelah Kita Proses TRC KTP 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 Polantia Kita Daftar Nanti Kita Mendapat Kartu Kuning Kartu Kuning Itu Bawa Bukti Kita Sudah Memproses KTP Pingerprint Setelah Pingerprint Kita Akan Mendapat Namanya Kartu Decision Setelah itu Surat Decision Bahwa kita Sudah Positif Positif Decision Namanya Kalau Kita Sudah Dapat Surat Positif Decision Itu Pasti Nanti Kalian Akan Mendapat Yang Namanya KTP Polandia Setelah Semuanya Terlampui Semuanya Lancar Prosesnya Kalian Akan Dipanggil Lagi Ke Pihak Urzat Pihak Imigrasi Kalian Akan Mendapatkan Kartu Pobitu Atau Kartu TRC Atau KTP Polandia Seperti Apa KTP Polandia TRC Atau Kartu Pobitu Seperti Ini Sama Kayak KTP Indonesia Seperti Ini Ada Foto Kita Ada Nama Semuanya Komplit Disini Masa Berlaku Kartu Pobitu Ya Kartu Pobitu Ini Masa Berlakunya Itu Ada Yang Dua Tahun Ada Yang Tiga Tahun Begitu Untuk Teman-teman Semuanya Kalau Sudah Mempunyai Kartu Pobitu Atau TRC Atau KTP Polandia Itu Kalian Teman-teman Semuanya Itu Nanti Bisa Cuti Ke Indonesia Kalau Kalian Sudah Mempunyai Kartu Pobitu TRC Atau KTP Polandia Itu Kalian Bisa Cuti Ke Indonesia Kapan Saja Bisa Cuti Ke Indonesia Nanti Bisa Balik Lagi Ke Polandia Tanpa Mengurus Visa Karena KTP Polandia Itu Sudah Pengganti Visa Kalian Dan Ini Resmi Buat Teman-teman Semuanya Untuk Tinggal Di Polandia Terus Kalau Kalian Sudah Mempunyai KTP Polandia Kalian Bisa Keliling Negara Eropa Negara Tetangga Polandia Seperti Jerman Terus Seperti Itali Perancis Atau Sepanyol Jadi Kalian Bisa Keliling Ke Negara Negara Tersebut Tapi Harus Pakai Ongkos Sendiri Kalau Mau Keliling Keliling Kalau Mau Liburan Itu Hanya Sebatas Liburan Saya Tegaskan Kalau Kalian Sudah Mempunyai Apa Namanya TRC Atau KTP Pol Pol Itu Kalian Hanya Sebatas Kalian Itu Jalan Jalan Atau Rekreasi Kalian Mau Rekreasi Ke Jerman Sepanyol Perancis Itali Itu Hanya Untuk Jalan Jalan Jangan Untuk Bekerja Jadi Nanti Kalian Juga Ilegal Juga Nanti Kalian Terpujuk Rayuan Siapa Nanti Kalau Sudah Punya TRC Nanti Bisa Bekerja Di Jerman Atau Itali Atau Sepanyol Atau Perancis Itu Tapi Kalian Namanya Ilegal Itu Karena KTP Polan Itu Resminya Di Polandia Saja Tidak Boleh Untuk Kalian Bekerja Dan Negara Tersebut Kalian Hanya Sebatas Untuk Untuk Jalan Jalan Saja Untuk Rekreasi Begitu Kalau Yang Sudah Mempunyai Kartabub Itu TRC Atau KTP Polan Ya Tapi Intinya Kalau Kalian Sudah Punya TRC Itu Kalian Bisa Juti Ke Indonesia Bisa Menengok Keluarga Di Indonesia Bisa Bertemu Keluarga Tercinta Terus Nanti Bisa Balik Lagi Itu Bisa Balik Lagi Ke Polandia Mungkin Bisa Satu Bulan Tidak Tidak Apa-apa Tidak Bermasalah Penting Kalian Sewaktu Pulang Juti Itu Masa Aktif TRC Itu Masih Berlaku Terus Nanti Kalian Seandainya Masa Aktif TRC Itu Mau Habis Ya Karena Ada Yang 2 Tahun Nanti Kalian Proses Awal Lagi TRC Tersebut Oke Hanya Sebatas Itu Untuk Pengetahuan Tentang TRC Atau KTP Polandia Atau Kata Pop itu Semoga Video dari Saya Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Semoga Saya Doakan Yang Lagi Proses Ke Polandia Semoga Proses Kalian Itu Lancar Dan Cepat Berbang Ke Polandia Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima